teman kita ulang tahun, kita patungan yuk atau kita mau beli teman kita ada yang kabin dan kita juga urunan gitu kan ayo deh mau apa kita urunan deh, urunan patungan jadi memang urunan dan crowdfunding atau crowdfunding ini memang sudah sesuai dengan budaya kita ya gotong royong jadi contoh gini jadi kalau misalnya ada satu orang yang pengusaha dia mau buka restoran sebelumnya dia kalau mau nyari uang itu susah nyari uang kemana ya palingnya ke teman-temannya aja tapi teman-teman aja kan juga untuk mengadministrasinya kan juga susah kan ada yang mengatakan contoh musim seperti seasonal seperti musiman seperti kayak misalnya lagi mau lebaran mungkin lebaran itu stok baju meningkat gitu kan dia ngomong sama temannya ya tolong itu dong mau patungan enggak ini kita ngambil proyek ini nih nah itu skema patungan juga ada banyak bedanya dengan kita seperti apa nah kita yang bantu mengadministrasikan bahwa kita sekarang bisa membuat semua UMKM itu menjadi layak didanai melalui dana Marks jadi bagaimana kita menganalisa dan juga kita bisa membuat mereka layak didanai sehingga tercatat di dalam ekosistem pasar modal nah ini memang bisnis model baru ini adalah terobosan baru berawal dari Amerika di 2012 jadi waktu dulu Amerika terpuruk di 2008 ada Supreme Mortgage pemerintahan Obama itu meneribatkan job set jadi bagaimana membantu UMKM supaya bisa bangkit didanai oleh masyarakat jadi UMKM Amerika terdanai masyarakat juga bisa invest ke dalam perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil ini sebelumnya untuk bisa perusahaan yang bisa masuk dari kecil ini itu hanya perusahaan-perusahaan yang atau investor-investor besar jadi investor institusi atau orang yang sudah mempunyai kekayaan lebih dari 1 juta dollar tapi sekarang ini sikal bakalnya adalah orang mempunyai uang mungkin start dari 1 juta rupiah mereka sudah bisa mendanai yang sebelumnya juga disebut akredit investor sekarang mereka sudah bisa mendanai dengan uang 1 juta rupiah dan mereka bisa invest lalu jadi pilihan aset kelas mereka bisa lebih banyak jadi ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa dengan adanya teknologi ini nggak harus melulu yang kaya menjadi makin kaya jadi sekarang produk-produk yang dulunya hanya bisa terbatas hanya bisa untuk orang-orang kaya sekarang pun kita bisa berpartisipasi kira-kira seperti itu jadi itulah dibantu, itulah esensi dari teknologi jadi membuat menjadi pemerataan jadi dengan adanya teknologi itu dulu mungkin Indonesia itu hanya yang terkenal mungkin hanya di provinsi itu-itu aja sekarang dengan adanya teknologi semua bisa kebagian rata teknologi, lintas pulau tidak ada lagi batasan semua juga bisa berpartisipasi jadi modal nggak hanya itu adanya ada di ibu kota aja tapi modal dan juga dana itu bisa menyebar baik itu jadi contoh kita bisa membantu jika ada suatu pengusaha di balik papan punya ide yang bagus dengan dukungan dari masyarakat mereka bisa memulai suatu usaha nah ini sekilas tentang crowdfunding nah jadi kalau kita nggak crowdfunding ini proyeksi pertumbuhan pasar global dari 2016 ini kita melihat pertumbuhannya itu pertahunan sekitar di asumsikan sekitar 16% ini terus meningkat jadi mungkin ini mungkin juga sebagai barang baru ya animonya juga besar dulunya sebelum kerannya ditutup publik nggak bisa invest kepada perusahaan-perusahaan startup yang punya potensi besar dan juga kepada ulangkan investasi obligasi begitu kerannya dibuka pertumbuhan masih terus meningkat dan ini juga transaksinya juga terus meningkat ini in billion dollars ya kita expect menjadi 12 billion dollars dalam kurun waktu ini dari sampai dengan 5 tahun Indonesia akan menjadi epicenter karena mungkin kita juga di Asia di South East Asia ya kita juga mungkin ya dengan populasi terbesar dengan kita culture kutung royong nah sebenarnya sempat ada survei ya di tahun 2020 itu bahwa selama pandemi Indonesia menjadi nomor satu untuk negara yang paling yang paling suka memberikan donasi itu kita nomor satu jadi nggak ada negara di dunia itu yang bisa kalian bisa dalam kita dalam berpartisipasi di jiwa sosial kita paling tinggi maka itu memiliki kita lihat untuk propan ini sebenarnya yang kita misalnya kita memberikan investasi ya kepada satu pengusaha di balik papan sebenarnya kita nggak hanya dapat keuntungan bunga aja tapi kita juga membantu yang dia nggak bisa kemana-mana mau ke bank ditolak dia mau ke multi finance juga ditolak juga jadi kita punya nilai terintegrasi antara nilai finansial yang kita dapat keuntungannya itu dan juga nilai dari kita membantu orang dia dengan dia bisa bisa berusaha yang bank nggak mau dia menyipta kelapaan pekerjaan ada dampak-dampak yang ini sosial itu yang bisa itu yang bisa diserap ya jadi kita uang kita itu menjadi produktif kalau kita mohon maaf ya kalau misalnya kita naruh uang kita di bank atau misalnya di lembaga kekeuangan lainnya gitu ya mungkin kita hanya dapat satu aspek aspeknya adalah kita dapat bunga ya ada keuntungan secara finansial tapi kalau kita menyalurkan lawat hal yang sedana man untuk propan ini yang lainnya bahwa kita benar-benar membantu bolongan yang masih belum terlayani oleh lembaga jasa keuangan yang konvensional mereka mau mau ke bank juga nggak punya kolateral mereka mau ke pasar modal juga masih terlalu kecil ya dukungan dari masyarakat kita dengan jumlah maksudnya 80 juta ini akan menjadi suatu bisnis yang menarik maka itulah disini Indonesia sebagai epicenter untuk crowdfunding dan pertumbuhan kita juga sebagai mayoritas nah ini juga ini data seperti crowdfunding kebetulan jadi kita jumlah investor ini meningkat ya 300% peningkatan jumlah penandang juga naik 22% dari 2020 ini dalam waktu setahun ya investor naik 390% kebetulan dana mark juga sangat sebagai pengurus di asosiasi sebagai seksesnya jadi ini data data terakhir bahwa kita ngeliat animonya tuh memang orang dengan 100 ribu ya orang udah bisa beli bisnis ah saya mau saya suka nih bisnis ini nih franchise mini market saya mau buka restoran ini atau saya suka dengan bisnis ini yang saya mau kasih pinjaman nih obligasi saya 100 ribu dulu mungkin 100 ribu mungkin ya untuk investasi kalau kita beli saham-saham yang udah gede di pasar modal yang mungkin dapatnya cuma berapa lot gitu dan juga tapi sekarang di 100 ribu kita sudah bisa mendapatkan penggunaan finansial dan juga kita bisa sudah membantu orang jadi itu ada dua nilai kita-gita gabungkan di sini nah ini sedikit tentang dana mark jadi dana mark adalah kita layanan umum dana yang pertama berpakses pada ESG ESG itu adalah singkatan dari environment sosial dan juga government jadi mungkin saya citar sedikit gitu ya kenapa kita berfokus kepada ESG dan juga kepada sustainability jadi mungkin kalau kita melihat ya suhu rata-rata dunia itu semenjak zaman industri itu sudah setengah persen jadi dengan semakin banyak mobil pabrik segala macam itu meningkatkan emisi karbon emisi naik naik ke awan tetap rangkap di gas balik lagi ke bumi akhirnya laut kita jadi panas laut kita jadi panas dan dia nyerap panas itu airnya naik airnya naik semakin banyak bencana banjir dulu banjir setahun sekali ini bisa banjir lebih sering heat wave yang kemarin Jakarta panas banget seluruh Indonesia panas banget terus lebih banyak bencana dimana-mana nah ini semua dari perubahan iklim nah kita sebagai lembaga keuangan kita tuh bisa ambil partisipasi bagaimana kita bisa berpartisipasi kita menyentok kepada pembiayaan yang bisa merusak lingkungan seperti apa pertambangan seperti kembahan bakar fosil nah karena kita punya karena kita juga punya handil bagi lembaga keuangan nah di sisi lain proposisi kita kepada investor adalah dengan menyalurkan dana-dana di luar dan amat itu mereka menggunakan uang atau menjadi menjadi produktif jadi setelah keuntungan finansial mereka juga bagus jadi ada finansialnya ini dapat bunga keuntungan buat lingkungan dapat keuntungan juga buat sosial jadi uangnya semakin produktif tentang ESG jadi ada survei ya survei dilakukan oleh Fidelity Fidelity adalah salah satu fund manager global jadi kita kalau menentu ESG bisa mengalahkan limonnya itu lebih besar dibanding indeks biasa jadi kalau sebenarnya kalau kita lihat itu mirip lingkungan seperti rokok perjudian dll kalau misalnya dengan ESG itu semua ditambah dengan apa yang bisa mengusah lingkungan nah itulah konsep ini konsep ini juga SRI itu juga sudah mulai jadi mungkin sudah mulai dari lebih tinggi kenapa sih performance harinya bisa lebih tinggi dibanding konvensional jadi memang ada certain saham yang memang lebih populer dan juga mungkin menurut survei sekadar 80% dari generasi Z dan Y mereka mau berinvestasi baik buat lingkungan baik sosial jadi nggak hanya lebih tinggi dan kalau misalnya di drop ini hanya sebagai referent bukan yang kita bilang kita mempunyai ini tapi kita memberikan UMKM UMKM yang terlisir di kita terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati